Kegawarion, let's go! Selamat pagi adik-adik semua, senang sekali kayu bisa bertemu dengan adik-adik hari ini di Badang Kegawarion. Nah adik-adik semuanya pasti sehat ya, dan pastinya bersuka cita. Nah adik-adik sebelum kita mau mulai ibadah kita, coba semuanya boleh berdiri, 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 berdiri. Oke, sekarang kasih high five sama papa, mama, atau sama kakak, atau siapa aja yang ada di depan adik-adik sekarang. Boleh kasih high five-nya? Oke, nah sebelumnya kita Ayus mau bilang dulu nih adik-adik, kalau Ayus bilang Kegawarion, semua lompat yang tinggi ya. Siap-siap? Kegawarion, let's go! Jesus, amin! Iblis, no, no, no! What's up? Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, ha, 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 ha. Oke adik-adik sekarang kita mau memuji Tuhan dengan suka cita dan sambil tersenyum. Sama-sama kita mau angkat pujian, kita mau bilang cilubah. Sambil semangat dan bersuka cita, boleh kasihkan semangatnya juga ya. Cilubah, kecilubah, kecilubah, kecil-kecil untuk Bapak. Cilubah, kecilubah, biar kecil Bapak menjaga. Cilubah, kecilubah, kecil-kecil untuk Bapak. Cilubah, kecilubah, kecil-kecil untuk Bapak. Cilubah, kecil-kecil untuk Bapak. Cilubah, kecil-kecil untuk Bapak. Cilubah, kecil-kecil untuk Bapak. Oke kalian, let's go! Adik-adik pasti bersuka cita dan tetap semangat untuk memuji Tuhan? Oke, kita masih mau muji Tuhan, kita mau menari, kita mau melompat semuanya buat Bapak. Cilubah, kecilubah, kecil-kecil untuk Bapak. Cilubah, kecilubah, kecil-kecil untuk Bapak. Cilubah, kecil-kecil untuk Bapak. Cilubah, kecil-kecil untuk Bapak. Oke adik-adik, Tuhan itu sayang banget sama adik-adik. Nah sekarang waktunya, kita mau bilang dong tadi kan Tuhan Yesus bilang bahwa kita itu telah disayang. Kita juga mau bilang dong, Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus. Ayo semua adik-adik boleh ikutin kayu ya. Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau sumbah Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk tadi yang itu bilang. Atau adik-adik juga boleh tetap berdiri silahkan. Kita mau siapkan hati kita, boleh menggipat tangan atau boleh angkat tangan. Kita mau katakan ada kuasa dalam darah Yesus. Ayo adik-adik boleh ditutup tangannya. Atau boleh angkat tangannya juga. Kita mau sama-sama sebuah Tuhan. Kita dapatkan ada kuasa dalam darah Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ada faksa dalam jaranya, darah doa malam 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 Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus Mereka mengol banyakmu di atas perusahaan Terima kasih Yesus Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus Terima kasih Yesus buat kebaikanku Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikanku Terima kasih hidup setiap kali Terima kasih Yesus buat kebaikanku Jagaanku yang hebat bagi setiap kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Engkau yang tolong, engkau yang menjaga setiap kami Setiap adik-adik, setiap papa mama, setiap kakak kakega yang ada Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus Atas kebaikanmu di dalam hidup setiap kami Terima kasih Tuhan Yesus Yuk adik-adik, ikuti doa mayus ya Tuhan Yesus yang baik Terima kasih ya Karena Tuhan Yesus selalu jaga aku Terima kasih Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus selalu ada buat aku Aku bersyukur dan aku bangga sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebentar kami mau mendengar cerita firmanmu Aku mau duduk diam untuk mendengar firmanmu Roh kudus, roh kudus bantu aku ya untuk mengerti firmanmu Terima kasih Tuhan Yesus Aku berdoa dan mengucap syukur Haleluya Haleluya Amin Ya adik-adik selamat mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini Hai adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini Coba kakak mau lihat dulu nih semangatnya Adik-adik yang di rumah bisa bangkit berdiri semuanya Wah, anak laki-laki kita mau melompat bersama tiga kali ya Satu, dua, tiga Sekarang giliran anak perempuan Tangannya taruh di pinggang, kita goyang tiga kali Satu, dua, tiga Hebat, semua anak-anak kega hebat dan semangat mendengarkan firman Tuhan Firman Tuhan hari ini diambil dari kejadian 1 ayat 27 Yuk kita baca bersama ya adik-adik Kejadian 1 ayat 27 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Wah, berarti adik-adik semua yang ada di sini Baik itu laki-laki maupun perempuan Tuhan yang menciptakan Sama seperti papa, mama, kakak, adik Semua Tuhan ciptakan baik adanya Semua Tuhan ciptakan sempurna adik-adik Coba sekarang kita mau tunjuk diri sendiri, kita mau bilang Tuhan menciptakanku spesial Bersama-sama ya Tuhan menciptakanku spesial Sekarang coba adik-adik pegang matanya Pegang telinganya Pegang tangannya Pegang apa lagi ya? Coba pegang rambutnya Nah, semua itu Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Allah adik-adik Kalau ada anak laki-laki di sini Coba ya, kakak mau lihat nih Biasanya rambutnya panjang atau pendek ya? Betul! Anak laki-laki biasanya berambut pendek Bagaimana kalau anak perempuan? Anak perempuan bisa berambut panjang, bisa juga berambut pendek Adik-adik di sini tentu mau menjaga apa yang sudah Tuhan berikan kan? Kalau cara kita menjaga rambut kita seperti apa adik-adik? Selain kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan menciptakan kita sempurna Ada loh cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga ciptaan Tuhan Kalau misalkan mama dan papa meminta adik-adik untuk keramas ketika mandi Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita taat sama mama dan papa Kita membersihkan rambut kita dengan cara keramas ya Dicuci rambutnya pakai shampoo Kemudian dibilas lagi pakai air yang bersih adik-adik Selain itu apa lagi? Jangan lupa untuk menyisir ketika sudah selesai mandi Adik-adik yang laki-laki, adik-adik yang perempuan Semua Tuhan ciptakan baik loh Termasuk juga rambut kita Kita mau bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga apa yang sudah Tuhan berikan Oh iya, biasanya anak perempuan supaya lebih rapi, lebih cantik Rambutnya bisa diapakan ya Bisa pakai bandol, bisa pakai jepitan, atau dikuncir Kalau anak laki-laki biasanya disisir yang rapi Siapa yang mau menjaga anggota tubuh yang sudah Tuhan berikan? Semua pasti mau ya Jangan lupa adik-adik Selain kita bersyukur, kita mau terus menjaga apa yang sudah Tuhan berikan Sekarang kita mau sama-sama berdoa ya Semuanya lipat tangan, tutup mata Bapak kami yang baik, kami bersyukur buat setiap hidup kami Kami bersyukur Tuhan menciptakan kami anak laki-laki, anak perempuan, sempurna adanya Terima kasih Tuhan, kami mau terus menjaga apa yang Tuhan berikan untuk kami Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur Haleluya, amin Ayat hafalan kita diambil dari Smur 139 ayat 13 Nanti adik-adik periksa ya Yang kitabnya dihafalkan bersama dengan mama dan papa Misi ayat hafalan kita adalah Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku Dan mendaturan aku dalam kandungan ibuku Adik-adik yang sudah hafal, jangan lupa mengirimkan ayat hafalan ke kakak kega ya Supaya bisa ditampilkan di minggu-minggu yang akan datang Terima kasih semuanya Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Berikanlah kami Makanan kami yang sudah hafal, jangan lupa mengirimkan ayat hafalan kami Dengan kuasa, dan kebayaan Namun selama-lamanya, amin Oke adik-adik, mari kita angkat kedua tangan kita Terimalah berkat dari Allah Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Dan penyertaan dari Roh Kudus Yang akan menyertai kita Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Sayulia Amin Sampai jumpa di video selanjutnya